Allahumma shirah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul uqadam min al-sinatina yakka'u qawlana Allahumma inna nasalka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan Allahumma la sahla illa ma jaaltahu sahla wa anta tajjalul hazna idha shittasahla walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah bersuha kembali pada malam ini insyaAllah kita akan bincang berkenaan dengan Al-Masdar Al-Masdar merupakan diantara tajuk penting dalam bidang ilmu soraf dan nau kataan Al-Masdar kalau kita cari dalam kamus kita akan buang Alif Lam ok, buang Alif Lam lepas tu kita buang Mim ok, kita buang Alif Lam kemudian kita buang Mim Mim juga merupakan huruf tambahan ok, jadi kita akan jumpa dia punya fi'il mazi thulati mujarrah sa dalro ok, dibacanya sadar ok, dibacanya sadar ini fi'il mazi mujarrah belum lagi ada sebarang huruf tambahan ok, sadar kadang-kadang digandingkan dengan harfujar sadar ilan ok kadang-kadang digandingkan dengan ilah kadang-kadang digandingkan juga dengan huruf jah yang lain an ok ataupun fi ok, ataupun min ini yang masyurlah gandingkan sadar dengan huruf jah yang masyurnya disebut dalam kamus antaranya digandingkan dengan ilah an fi min jadi bergantung kepada ayat yang kita bina nak guna ilah itu bila bergantung kepada ayat ok, sadar mudareknya disebut yas dur ok mudareknya yas dur dalam kamus biasanya didatangkan fi'il madhi kemudian mudarek patah yang ketiga biasanya ialah masdar ok, patah yang ketiga biasanya ialah masdar ok jadi masdar kepada sadara ini namus beri suduran ok ataupun satu lagi disebut sadran ok apa yang makna sadara sadara al-kitab maknanya zahara sadaru maknanya sadara zahara la muncul la terbi ok sadaram nasu maknanya apa kharaju min kuburihim ilal hasri ay bu'ithu lil-hisam jadi kita tengok ya kalau kita buah ayat sadaram nas dengan maknanya manusia yang mati itu keluar dari kubur mereka untuk al-hashri dihimpunkan daripada mahsyat dan ataupun dibangkitkan untuk perkiraan hisam sadara al-hukmu maknanya waku'ah ataupun hadata telah keluar hukum ok telah jatuh hukum dan banyak lagi makna-manya yang lain ok jadi banyak kataan sadara ini tuan-tuan dia buat penambahan iaitu ditambahnya mi ok maka berlakulah perubahan baris mi bari atas so yang dibaca bari atas dimatikan ok dibacanya mas dahul ok kalau saya masuk alif lam ok disebut sebagai al-masdaw ok yang kita baca hari ini ialah al-masdaw buah alif lam dibaca dengan masdaw apa makna al-masdaw ok jadi mengikut terjemahan ahli-ahli bahasa yang terkini al-masdaw saya lihat ramai rujukan dah para asadidah yang terjemah sebagai kata sumber ok dia terjemah sebagai kata sumber ini yang terjemah sebagai kata terbitan dalam bahasa mulai ok saya tanya sahabat saya yang lebih arif lagi dalam dalam perbandingan terjemahan dia kata lebih sesuai dia terjemah sebagai kata sumber jadi saya berpegang pada pandangan ramailah kata sumber baik jadi macam mana kita nak kenal masdar dalam carian kamus dalam kamus bahasa inggris bahasa inggris dimula dengan simple present tense ok lepas tu simple past tense present tense past tense yang ketiga itu dia buat hanya dalam bracket and menandakan noun jadi itulah dia ok yang dikatakan masdar 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 dimula dimula dengan al-mazi dikutin oleh al-mubari' yang tiga itu masdar jadi jadi kalau tengok dalam bahasa inggris dia kata bahasa inggris saya tengok sekejap to write ok dia punya sebelah dia row dah jadi dekat sini ni writing dia buat dalam bracket ada and yang itulah yang dimaksudkan sebagai masdar jadi macam ini saya cakap tahulah dia sebut macam mana ada yang sebut jireng kepada Allah jadi saya sebut dalam contoh lain macam listen to listen listen listening ok to write row writing jadi yang belakang itulah kadang-kadang bahasa inggris dia diakhiri dengan ing kadang-kadang berakhir dengan ion mengikut penggunaan bahasa inggris kadang-kadang dia ada macam ent ok jadi itu mengikut penggunaan bahasa inggris jadi bahasa harap dalam kamus al-marbawi kalau tengok dalam kamus al-marbawi bagian contoh saya ambil mudah katabat telah menulis ok iat tubuh sedang tulis ok patung yang ketiga ditulisnya kitabatan ok terjemahan dalam bahasa selalunya ada yang terjemah sebagai penulisan ada yang terjemah kitabatan ini pun bunyinya menulis terjemahan mengikut ayat yang penting bentuknya kenal kitabatan ini bukan fi'il dia kenal bukan fi'il sebab huruf akhirnya menerima tanwi kalau huruf akhir dia menerima tanwi maka ini ialah isi kata namun jenisnya ialah al-masda ok contoh lain koru'an telah baca ok sedang baca disebut yakrom kalau tuan buka kamus al-farid yang lama yang warna coklat sikit tu kolam yang ketiga bukan masda kolam yang ketiga ditampilkan ialah fi'il amat yang baru saya membeli lagi jadi kamus al-farid yang lama dibuat kolam yang pertama fi'il ma'bi kolam yang kedua fi'il mubarid kolam yang ketiga itu fi'il amat mereka beristihad kerana di sekolah mereka lebih tungkukan kepada pengenalan jenis perbeza dengan kamus marbawi kamus al-munawir kamus jadi dan kamus yang lain menampilkan kaedah pencarian kaedah carian sistem laut iaitu patah yang pertama ialah fi'il ma'bi patah yang kedua fi'il mubarid patah yang ketiga masda ok kiraatan disebutnya ini fi'il macam mana kita kenal isi umruf yang terakhir itu dibaca dengan tanwi terjemahan mengikut konteks ayat kiraat kadang-kadang dengan terjemahan pembacaan kadang-kadang di terjemah sebagai bacaan ok kadang-kadang di terjemah sebagai membaca ok mengikut konteks ayat fayat jadi itu sebagai makadimah dahulu tak dan tajuk yang kita nak bercakap pada malam ini ialah tajuk al-masda lepas itu tuan-tuan jadi kalau kita melihat kepada terjemahan kadang-kadang masda ini bunyinya tak bunyinya itu seperti kata kerjir semasa kita terjemah dalam bahasa Melayu sedangkan kataan itu dalam bahasa harap ialah kata nam kenapa begitu kerana sesuai dengan konteks terjemahan ok sama dalam bahasa Melayu bila kita terjemah kepada writing skills kemahiran menulis dia kata ok listening skills nah kemahiran mendengar reading skill nah kemahiran membaca jadi saya saya tak dengar lagi orang terjemah terjemah pembacaan tak sesuai dengan cara terjemahan ikut konteks baik kita bacakan jauh contoh ya al-amfilatu maksud pertama itu al-amfilatu contoh-contoh yang diberikan ada empat ilaisalakum illasidku ilaisalakum illasidku laisa ni tidak lakum la maksudnya bagi kum kamu semua illa kecuali melainkan asilku benar jadi kalau kita terjemah satu-satu menyatuh bahasanya tak apa cantik lah perkataan asilku itu dia terjemah bahasa muda benar ok sebab itu diantara sifat nabi s.a.w yang kita kena imani tak min sifat al-rasul asilku maksudnya dia benar bercakap benar dan sebagainya perkataan perkataan asilku tuan-tuan di sini dia bukan fi'l ok bukan fi'l madhi bukan fi'l mudarek bukan fi'l amab kita nampak sahaja mana-mana perkataan yang awalnya ada alif lah maka perkataan ini dikira sebagai isi ok dikira sebagai al-ismu isi jadi kataan asilku ini isi bukan fi'l ok jenisnya ialah al-mazda isi yang pernah kita bincang dahulu ada jenisnya ismul fa'il kata nama pelaku ada jenisnya ismul ma'f'ul kata nama objek malam ni kita tampilkan satu jenis yang lain dinamakan al-mazda ok jadi kalau tuan-tuan nampak sahaja ada alif lah kita risik tapi kataan asilku di sini dia masuk dalam kategori al-mazda dalam kamus kataan asilku ini jadi bila kita bincang tetap masdar ok perlulah kita kena mahirkan diri dengan membelik kamus kena biasakan buka kamus tengok ok tuan-tuan buka kamus al-fari yang terkini saya belum ada lagi tapi yang yang lain saya ada ok jadi bila kita buka dalam kamus yang lain ikut sistem yang lama diberinya sadakah kadang-kadang tuan-tuan tengok pergatuan sadakah itu banyak makna ok sadakah ada makna kalau benar ok sadakah yasdoku di bahagiannya sadakah yasdoku patang yang ketiga dalam kamus yang mengikut sistem lama sistem tradisional yang sangat bagus ditulisnya sadakhan dan kalau tuan-tuan tengok yang ketiga ini tak dia bertanggungi maka inilah dia masdar bila sebut fi'il dia berkait dengan masa al-fi'il ma'bi ni fi'ilun ma'bi Allah benar ok mungkin dia telah berkata benar sadakah rajul ok yasdoku fi'il ni fi'il ni fi'il mubarak kebiasaan fi'il mubarak merujuk kepada kelakuan perbuatan yang sedang ataupun yang perterusan ataupun yang akan berkait berkait dengan dengan apa yang akan datang ada tambahan sin dan sebagainya jadi kedua-duanya ada faktor masa paling kurang telah ada pun sedang begitu tapi masdar tidak ada kaitan dengan masa ok tidak ada kaitan dengan masa ayat ayatnya yang mungkin akmalah ni telah menyempurnakan telah menghabiskan telah menamatkan jadi pemuda itu telah menamatkan ada pun telah menghabiskan menyempurnakan melengkapkan pengajiannya ikmalan jahiran secara penyudahan yang yang terbaik jadi yang digariskan di situ ikmalan merupakan masdar bila bila kita bincang tentang masdar tajuk ini sebenarnya dia duduk di bawah bidang ilmu soraf walaupun demikian ok bentuknya perubahan yang benda fiil kepada isi fiil kepada masdar tajuk masdar ini dari segi fizikalnya dia duduk dalam bidang ilmu soraf sebab berlakunya perubahan perkataan daripada fiil kepada isi dari segi fungsi masdar dalam ayat ia akan berkait dengan tajuk nahu ok jadi masdar ini fizikal dalam bidang ilmu soraf kedudukannya ia akan berkait dalam bidang ilmu nahu mungkin kita akan ikrak dia akan datang sebagai mafulumbih sebagai maful mutlak mungkin sebagai maful li ajli bagi yang baru masuk kelas mungkin yang apa pula ustaz sebut ini akan datang kita akan bincang nak bagitahunya kedua-dua bidang ini berkait dengan masdar ok jadi macam mana nak bentuk masdar ok kata sumber bagi akmalah di sana ada wazan ok wazan akan dibincang pada yang kedua insya Allah saya baca contoh dahulu yang digariskan tadi ikmalan ialah masdar yang ketiga intadara ahmadu sadiqahu intadaran tawilan intadara telah menunggu telah menanti siapa yang tunggu si ahmad ahmad telah menunggu sadiqahu kawannya sahabatnya intadaran tawilan dengan penantian yang panjang yang lalu di kataan intadara ia berkait dengan intadaran intadara makna apa telah menunggu bila kita terjemah telah menunggu kataan intadara ini memang sah ia merupakan fi'el dari segi masanya fi'el ma'ad kalau kita buat review sikit intadara kita cek kataan intadara ini ialah fi'el namanya jenis masanya fi'el ma'ad terjemah mudah telah tunggu baik kita bilang huruf fi'el ini mengandungi lima huruf wahid isna ni thalata arba khamsa ada lima huruf buat makna fi'el ini ok mempunyai dua huruf tambahan huruf tambahan yang pertama ialah yang mula-mula sekali iaitu alif yang nama nama betulnya disebut sebagai hamzah wasad ok nama tepatnya ialah hamzah wasad jadi alif ini huruf tambahan yang pertama huruf tambahan yang kedua ialah ta jadi kalau saya buang alif ok wanta maka fi'el akan kembali kepada tiga huruf yang asal ok saya sambung ya nun dengan dha dan bila kita baca dengan tiga huruf yang asal memanglah ok nun ini berbaria tas dia bacanya naufara apa makna naufara telah lihat telah pandang ok jadi bila dia belajar fi'el akan berkembang maka berlakulah penambahan setiap penambahan memberi makna yang berbeza ok jadi daripada naufara lihat pandang tengok dia tambah hamzah wasal tambah ta mika wazan ifta'ala wazan ifta'ala maka maknanya berubah sedikit daripada pandang lihat tengok kepada tunggu menanti biasa kalau kita tunggu kita menanti orang kita akan tengok pandang sana mana dia ni tak main lagi tengok kiri kanan tengok jauh tengok belakang belakang jadi fi'el yang asal yang di gehorof memang dia ada kaitan juga dengan fi'el baru tapi maknanya sedangkan berubah berdua pandang kepada menanti menunggu jadi kita akan belajar lepas ini macam mana bentuk masdar macam mana bentuk masdar adakah ikut suka kita sahaja maka masdar ini akan terbagi kepada kepada dua lepas ni kita akan bincang ok yang keempat istaghfartullaha istighfar an-nadimi istighfar an-nadimi ini saya baca sepatah sepatah tak baca borong sekaligus saya baca borong sekaligus langsap cakap semua macam ni istighfar an-nadimi kita kita baca selesai jadi saya baca pun pelan-lahan ok istighfar itu dengan makna saya aku telah memohon nak keampunan minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'am kataan istighfar itu ini kalau kita rujuk kepada fi'i dari segi masa ini aku telah minta ampun aku telah beristighfar jadi ini fi'i macam mana kita kenal fi'i kita dah bincang dahulu jadi tu yang datang selepas Allah yang mati itu memberi makna saya apa aku baik dalam kamus kalau nak cari kataan alif sinta ghin far ro dengan kita apa yang dahulu itu alif sinta ghin far ro cari dari kamus al barbawi kamus al-munawwir kamus qalil kamus munjid al-tulab kamus al-arab melayu kamus jari dan sebagainya kesemuanya mengikut ru wad namun semua lama ini mereka mengikut kaedah carian ru wad kata akal kataan istafara ini mesti dirujuk kepada kata akal yang terbentuk daripada tiga huruf ren far akan kita dapat ro far carian yang pertama kita dapat iaitu ghafar ini fi'il sulati mujarrah yang belum lagi dibuat sebarang penambahan huruf ghafar telah mengampun ok selepas itu kita jumpalah mungkin baris yang kedua yang ketiga yang tempat mungkin kita akan jumpalah istalfara kamu sedagi terjemahan kalau kamu senayu dia bagi terjemahan apa istalfara minta ampun siapa minta ini dia 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 lelaki ok mudarek bagi Allah farah ia yagfir yagfir maksudnya dia mengampun yang atas maksud mengampun memaafkan dosa istalfara minta ampun minta maaf ok istalfara mudarek yag stalfir baik bila kita belajar fi'al mazhi kita kena selalu buat latihan berkenaan dengan wazan berkenaan dengan sifir sifir fi'al mazhi ada 14 yang kita bincang dahulu dah daripada huwa humahum fiyah humah hunna antar antuma antum anti antuma antunna anang anang nahnu ada 14 ok kesemua yang 14 ini kita pun guna juga nah huwa humahum sampai anang nahnu ini untuk fi'al fi'al mubarak ok untuk fi'al amal kita guna hanya antar antuma antum antunna ada 6 jadi fi'al mazhi 14 kita kena mahir fi'al mubarak 14 kita kena mahir lepas tu fi'al amal yang 6 itu pun juga kita kena mahir baik jadi kalau sebut istalfarot apa tau huwa disini nah istalfar kalau hiyah disini istalfarot kalau antar disini istalfarta kalau anti disini istalfarti kalau ana disini istalfartu ini saya buat ringkas ambil hujung dahulu istalfartu maksudnya saya telah minta ampun jadi fi'al istalfarot akan berubah di hujung bagi fi'al mazhi ada penambahan di hujung bagi fi'al mazhi yang digariskan disini istalfar dengan maksudnya pengampunan aku minta ampun aku minta ampun kepada Allah dengan gaya minta ampun orang orang yang menyesat kataan istalfar ialah kata namun jenisnya ialah masdar bagaimana nak bentuk lepas ni kita akan bincang ok yang ada yang tidak ada kaedah yang kedua ada kaedah yang tak ada kaedah itu kita akan biasa dengar orang Arab sebut yang berkaedah itu kita kena tahu wazah-wazah ok saya masuk syarah as-syarah ok penerangan ringkas saya baca dulu yadullu alal hadati fil'arabiyyati shay'ani fi'lun wa masdar yadullu alal hadati fil'arabiyyati shay'ani dalam bahasa Arab ada dua benda yang menunjukkan sebarang al-hadat kelakuan perbuatan ok yang dulu maksudnya menunjukkan alal atas al-hadat al-hadat ni disini dengan makna kelakuan tindakan perbuatan ok kadang-kadang ditemukan sebagai peristiwa fil'arabiyyati dalam bahasa Arab diringkaskan daripada fil'arabiyyati dijadikan fil'arabiyyati boleh shay'ani kita ada dua benda yang menunjukkan nak kepada al-hadat sebarang kelakuan sebarang perbuatan fi'lun yang pertama sekali fi'il kata kerja wa masdarun dan juga masdar ok ini mukaddimu hati latar ya walihada likulli fi'lin fil'arabiyyati masdarun walihada likulli fi'lin fil'arabiyyati masdarun untuk tujuan untuk tujuan ini ok bagi setiap fi'il dalam bahasa Arab mistiyah di masdar ok kadang-kadang kita terjemah mudah oleh sebab itu kewalihada ok bagi setiap fi'il setiap perbuatan fi'il dalam bahasa Arab mistiyah di masdar poin yang kedua kunnu masdar setiap masdar maknahu mitlu ma'na fi'li setiap masdar maknanya yang ini makna masdar tersebut mitlu samalah ok seperti makna fi'lihi fi'ilnya ok jadi bila kita nampak di sini kan aku beza masdar dengan fi'il kalau maknanya sama tak dia kata yang bezanya ialah fi'il itu fi'il bila sebut fi'il fi'il ada faktor masa Allah buat sedang buat akan buat itu fi'il dia berkait dengan dimensi masa dia berkait dengan apa kaitan masa itu fi'il wal masdar tapi masdar sebaliknya fi'il fi'il lah masdar ismun kata nama bila sebut kata nama dia tak berkait dengan masa ok jadi kalau saya buat nak ayat berasa Inggeris lah saya buat ayat berasa Inggeris Ahmad ok Ahmad nah rise ok Ahmad roh jadi kita faham lah tu nah Ahmad apa lagi go start to school Ahmad when jadi kita faham lah tu nasibah akhirnya lah jadi jadi everyday Ahmad goes to school jadi nak beritahu setiap hari rutin dia dia pergi ke sekolah nah last last year before PKP Ahmad went to school ok jadi sebut when nak cerita yang pas jadi ada waktu masa lah tapi kalau dia kata writing ya writing ok going to school contoh kan ok reading books contoh it's my hobby dan sebagainya jadi katanya depan ni dia bukan dalam dalam bahasa Inggeris ni dia bukan apa kata kerja dia kata namun ok sebab dia tak kait dengan masa ok listening to radio is my hobby is listening to radio contoh lah jadi gitu jadi kalau Ahmad is listening to sekarang Ahmad sedang dengar dia berkaitan dengan waktu masa sekarang I'm reading I'm reading Quran right now I'm teaching Arabic right now jadi I'm teaching Arabic tu teaching tu menuju kepada masa sedang nak mengajar teaching Arabic is my profession itu lain dia tak kait dengan Allah ataupun sedang jadi bahasa Arab pun sama juga kalau masdar isin isin yang tak berkait dengan masa jadi disana adalah cara nak bentuk masdar sama ada masdar itu masdar itu dibahagian kepada sama'i ada bukti asli al-mithal sadaqa sadaqa fi'alun dibacanya nak sadaqa dengan bagi atas begitu ok dalam kamus sadaqa mudara ni yasduku fi'alun merupakan kata kerja jadi masanya ialah telah benar wa sidqun masdar macam mana kita kenal masdar oh huruf akhirnya bertanui kalau kita buang tanui kita ganti dengan alif lam kat depan maka itu masdar maknanya terjemah benar yang belakang pun benar juga ok makna huma wahidun makna kedua-duanya bila terjemah tak dia kata satu sama sahaja walakin sadaqa tapi sadaqa itu fi'alun fi'il yang menunjukkan masa yang telah berlalu wa sidqun manakala sidqun itu ialah isin kata namun yang tak menunjukkan masa ok baik jadi kalau kita belajar bahasa negeri pun sama juga lah kita akan jumpa ok falmasdar dalam bahasa arah almasdar ismun min lafzil fi'li yadullu ala hadathin mujarradin min az-zaman ini poin yang sangat penting poin yang tiga ini dia kata apa falmasdar oleh yang demikian masdar itu tak ialah ismun kata namun min lafzil fi'li yang dibentuk daripada lafaz fi'l ok yadullu ala hadathin yang menunjukkan peristiwa menunjukkan kelakuan tidak akan perbuatan peristiwa dan sebagainya mujarradin yang tidak berkait yang kosong yang tak berkait ok min az-zaman dengan masa itu ini poin yang sangat penting yang keempat wal masdar masdar wal masadir kalau satu masdar disebut masdarun kalau banyak masadir masuk aliflam wal masadir dan masdar masdar itu nau'ali ada dua jenis masdar terbagi kepada dua ok dalam buku kita ni buat al-masadir ok digunakan dalam bentuk jamah dalam masalah dia kata apa nau'an yang pertama sekali apa dia khiasi siap siap silap terhadap pertama sekali sam'ayyatun ok ini jenis yang pertama sam'ayyatun jenis yang kedua dikatakan apa kiasiyatun kataan sam'ayyatun ini dibentuk daripada si mim'ay kalau diberkata kamus si mim'ay dibaca sam'ayyatun makna dengar sam'ayyatun masdar yang bentuknya sebutannya tulisannya dah kita dapat daripada orang Arab melalui pendengaran jadi orang Arab sebut dah kita dengar begitulah mereka sebut kita pilih bulat-bulat jadi kalau orang Arab sebut kor'a ya kor'au maksudnya kira'atan kita pun sebutlah kira'atan tak boleh kita nak menyanggah orang Arab nak lawan dia kata tak nak sebut kira'atan nak sebut kuru'atan tak boleh itu dipanggil sama'ayyat kita dengar kita kira bahasa ini kena ikut native speakers daripada apa kaum asal mereka punya bahasa ok yang kedua'atan yang kedua'atan yang kedua'atan ini mesti ikut wazan jadi ada yang tidak perlu rujuk kepada wazan-wazan dengan Arab sebut sahaja yang kedua'atan perlu rujuk kepada wazan-wazan kenapa lepas ini as-sama'ayyat masdar-masdar yang jenis as-sama'iyah dan orang-orang orang 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 diterangkan kia ma'la yumkino ma'rifatuhu illa birrujui ilal kamus kia ia ma'la apa yang tidak yumkin boleh ma'rifatuhu kita ketahui akan dia illa melainkan birrujui dengan kita merujuk ilal kamus kepada kamus ok jadi kamus yang ada di merakam mencatat apa yang orang Arab tulis ok jadi muntah akhir ini kalau kita rujuk kepada orang Arab zaman TikTok zaman wasaq ini bahasa kita akan wasaq nak jadi nak tengok keaslian ketepatan baris macam mana kena rujuk kepada kamus sebab kamus risahkan oleh oleh apa ya oleh pakar-pakar oleh akademik bahasa oleh lajnah yang diiktiraf oleh azhar oleh badan syariah dah jadi mereka akan pastikan betul barisnya menunjuk penggunaan orang Arab jadi orang Arab zaman sekarang ini zaman yang dah berkecamuk dengan campuran bahasa-bahasa asing dia pun bagi salah sebab dia terbiasa dengan salah jadi dikatakan di sini dirujuk kepada al-qamus kamus ini mencatat apa yang orang Arab dahulu sebut orang Arab yang dahulu yang pahkar al-bulara al-fusaha orang-orang yang hebat dalam kalangan mereka orang yang terkenal dengan al-fusaha pasif-pasif bahasa mereka pio bahasanya bahasanya tidak ada campuran dengan bahasa-bahasa lain tak dirasakan oleh campuran mereka mencampur juga tapi tak dirasakan oleh tidak bahasa Nabi s.a.w. masih kecil dihantar ke kampung asak kampung saat halimah besar dia dia disusudan di sana lepas itu ditinggalkan untuk diajak bahasa sebab di situ tokoh-tokoh bahasa yang sangat menjaga keasian bahasa Arab sangat ramai dan mereka betul-betul menjaga ketulinan bahasa Arab Nabi belajar bahasa Arab yang betul yang tepat bila pergi ke bandar ini tercampur sekirah jadi bahasa di bandar ini tercampur sekirah jadi Nabi memang dihantar tempat-tempat begitu mereka awal ini dan tiadilah baginya ok bagi masdar-masdar jenis as-sama'iyah ini ka'idatun thabidatun ka'idah peraturan ok sah-bitah yang tetap tasiru alaiha ok tidak ada kaedah yang tetap yang fix ok jadi kita baca macam ni sebab apa sebab Arab baca bukan Arab model ni Arab dulu kamu serahkan catat apa yang disebut oleh Arab dulu ok jadi pernah satu hari tak saya dengar satu radio radio di Malaysia ada satu selok bahasa Arab yang mengajar itu orang Arab menariknya orang Arab jadi saya pun dengar tak saya dengar dia sebut zahabah fi'lun ma'ri betul kemudian dia kata kamu akan datangkan fi'l mudara'i ya zahabu zahabah dipasangkan dengan mudara'i ya zahabu betul yang ketiga dia kata masda' betul yang ketiga dalam kamu Arab apa dia masda' tapi barisnya sama dia kata apa zihaban saya pun terkejut tak macam mana ni zihaban dia ulang balik zahabah ya zahabu zihaban saya tengah terah kereta jadi kebetulan dalam kereta saya ada kamus satu namanya kamus al-wajib seringkasan daripada kamus al-mu'jam al-wasir saya cek saya cek zahabah yadzahabu kamu sebut zahaban bukan zihaban haa ok jadi saya pun terdiam bimbangan juga takut ada zihaban saya balik saya cek lagi cek lagi saya tengok hatta dalam Al-Quran Al-Karim pun ok dalam Al-Quran pun disebut dengan zahab bukan zih tuan-tuan boleh buka dalam Al-Quran surah Al-Mu'minu ayat 18 ayat 18 ayat 18 bunyi permulaan ayat ini ialah dan kami kami telah turunkan dari langit langit dunia air dengan kuantiti yang tertentu lalu kami tempatkan air itu di bumi dan sesungguhnya kami dan sesungguhnya kami memang maha berkuasa untuk kami hilangkan air tersebut kami yang turunkan air kalau kami hilangkan air yang letak di bumi itu boleh sebab kami ini maha berkuasa kata Allah jadi dalam ayat ini jelas disebut inna ala zahabin bukan zihabin jadi tuan-tuan nah bila kita berkati begitu kita kalau kita ada kemuskiran tentang baris ok jadi kita kena rujuk kepada khamus ya muhtabah khamus yang muhtabah kalau boleh khamus arab arab saya ada khamus arab arab khamus al-mu'jam al-wasif dia punya adiknya al-mu'jam al-wajiz rekaski lepas tu ada al-mawrid inggris arab inggris lepas tu ada lagi al-mu'jam al-asasi tebar al-mu'jam al-asasi ada al-mu'jam al-khalil yang melayu pun ada juga contohnya al- apa dia al-marbawi jadi sekurang-kurangnya itu kena ada khamus al-marbawi kerana barisnya itu sangat-sangat tepat dibuat oleh al-marhum syekh idris al-marbawi al-marbawi keda sembangannya sangat besar maka dinobak dia penerima anugerah di UKM dahulu orang yang sangat tawadah orang yang sangat alim dalam bahasa arah sehinggalah diberi satu kelebihan yang kemampuan yang luar biasa untuk siapkan kitab al-bahbawi al-mali itu dikara oleh syekh itulah itu guru yang sangat terkini khamus al-marbawi sekurang-kurangnya dalam bahasa melayu itulah saya sarankan khamus yang lain yang datang kemudian kadang-kadang ada juga sedikit kesedapan itu biasalah kita punya kelemahan kita jadi kalau kita tengok kurang yakin saya akan rujuk kepada khamus-khamus yang dikara oleh orang-orang yang terdahulu yang terkini yang ada memang sangat membantu disusun dengan cara yang terbaik yang mudah mudah ke pelajar kemudian kadang-kadang kadang-kadang kalau kita nak kepastian yang sungguh mesti rujuk kepada khamus arah-arab jadi kata masjah yang dituturkan oleh orang-orang arah yang pio dikelangan al-fusaha dikelangan al-bulagwa ini dicatat dalam kamus jadi dia kata ini berujui ilal kamus dan tidak ada kaedah yang tetap untuk membentuk dengar begitu ok manakala yang kedua al-qiyasiyyadu hiya ma yumkinu ma'rifatu ia merupakan apa yang boleh diketahui akan dia min gair rujui il kamus tanpa dirujuk kepada kamus wa yaha awzan khas dan baginya bagi masdar-masdar jenis al-qiyasiyah ini ada wazan-wazan khas wazan-wazan yang tertentu ok di mana perkataan ini tasiru al-ayha akan berjalan berdasarkan wazan-wazan tersebut ok jadi malam ini sebagai mukaddimah kita nak beritahu masdar ialah kata nama kategori kata nama masdar akan terbagi kepada dua yang pertama sekali dikenali sebagai masdar sama'iyah ataupun disebut al-masadir al-sama'iyah yang terlalu disebut masdar kiyasi ataupun disebut al-masadir al-qiyasiyah sama'iyah dengan orang disebut menikahnya al-qiyasiyah ada wazan-wazan yang ini wazan tambahan wazan tambahan kataan al-sama'iyah ini masdar al-sama'iyah ini kebiasaannya tak melibatkan fi'il yang tiga huruf haa fi'il yang tiga huruf baik jadi kalau tuan-tuan ada ada kamu di depan ada sebarang apps yang boleh buat carian cepat kalau tuan-tuan cari tidak jin dilamsi dibacanya jal langsang ini fi'il maknanya apa ni telah duduk nah mubaraknya ia jelisu sedang duduk ok jadi dua-dua ni fi'il ini masa lepas masa sedang aku sekarang masdar kamu sebagi julusan ok duduk juga terjemahnya kadang-kadang terjemah duduk ok mengikut posisi ayat ini duduk 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 nak telah duduk sedang duduk sekarang ok duduk juga tapi tak ada kaitan dengan masa dah ada tanwin ini isi ok daripada kategori masa baik sebutannya julusan jim dibaca dengan bahagian depan lam dibaca dengan bahagian depan dipanjarkan dengan dibantu oleh burung mat iaitu wow julusan kama apa makna kama adalah berdiri ok yakumu sedang berdiri jadi kedua-duanya fi'el yang pertama fi'el maldi telah yang kedua fi'el mudareh sedang masda kian berdiri juga ok tapi tak ada kaitan dengan masa tidak berkait dengan masa berdiri 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 juga tapi tidak ada kaitan dengan masa ok ini masa tapi dia punya bentuknya tak sama yang tak boleh kita nak samakan sebutan julusan yang ni kuyuman tak boleh haa maka kataan kiaman kita dapat begitu tak sebutannya begitu ikut harap julusan sebut begitu ikut harap ok fataha apa mana fataha telah buka fataha telah buka buka pintu dan sebagainya muda yaftahu sedang buka apa masjid dia disebut fathan waktu itu tak baca macam fitahan sebab dia baca futuhan tidak arah baca fathan dan kenapa begitu ikut harap alih-alih bahasa di kalangan syu'ara bulara usaha zaman-zaman lampau dulu zaman nabi sebelum lagi nabi lahir mereka baca fataha yaftahu fathan abu jahal sebutnya di fathan ok jadi kita ikut harap sebut dan bila ilmu ini dibukukan ulama-ulama main peranan membukukan kamus membukukan perkataan ini diatak dalam kamus dalam buku yang tersusun ada indeks dia dinamakan kamus kita pun memanfaatkan kamus tersebut dah dah sangat besar yang telah usahakan oleh alih-ulama jadi alih-ulama dulu buat kamus arab besar-besar dengan begitu teliti mengambil kira pandangan jubho mengambil kira kabilah-kabilah mungkin ada satu perkataan dibaca dengan dua baris mungkin mudoreknya dibaca dengan dua cara mengambil kira banyak mengambil kira kabilah dan sebagainya mesejah terhasil lah kamus-kumus arab yang mu'atabah yang hebat-hebat contohnya risanul arab yang dikadang ada kemudian mangzor banyak-banyak jadi mereka ini meninggalkan satu khasana ilmu yang sangat hebat jadi kalau kita nak bincang dari segi karamah ulamak ulamak yang begitulah mengingat darjah mereka sebab karamah mereka ilmunya sampai Allah yang kita rujuk termasuk ilmu-ilmu bahasa baik jadi jadi kita dengar fathal arab sebut buka dalam quran dah buka dalam quran kalau ada alif lah macam al fathu jadi ejaan sama saja fa bagi atas ta yang dengar mati ha hidup yang dihujung di tamir yang itu surah al-fathih surah apa surah al-fathih apa dia inna fatah nalaka fathan mubina ini fathan itu masalah dah sebab macam itu orang arab baca begitu koran mengesahkan begitu dengan hadis pun begitu kamu sebut begitu jadi kalau adalah orang baca fataha yaftahu fitahan dikias yang atas ataupun baca putuhan maksudnya putuhan dikias pada julusan itu tidak betul ok jadi fi'il yang tiga huruf fi'il yang tiga huruf mesti bukan mesti kebiasaannya kebiasaannya dia tergolong masdarnya tergolong dalam kategori sama'iyah tergolong dalam kategori sama'iyah dimana masdar itu kita dengar daripada orang-orang arab yang asal tuturkan ulama-ulama bahasa tolong daftarkan simpan dalam kamus dan kita pun boleh rujuk dia kembali sahabat Allah saya sendiri pun nak kalau saya rasa tak pasti kataan yang pelet-pelet yang kita jumpa tak baca macam mana mungkin saya dapat tahu satu cara sahaja saya rasa nak cari lagi mungkin takut ada pandangan lain jumpa ada dua cara baca sebab apa-sebab yang ni ramai yang baca yang kedua ni ada juga kabilah lain yang baca dan ahli-ahli bahasa merakamkan kesemua ni jadi dua-dua kuat jadi kau sebut qawma qawma qiyaman ada nak dengan makna bangun bangkit qawma qawman masdar itu ke tapi kena sesuaikan tempat dia baik itu kalau tuan-tuan buka dalam kamus kadang-kadang tak rata yang ketiga itu ada yang keempatnya ada yang kelimanya kadang-kadang masdar itu ada dua mungkin ada tiga bergantung kepada penggunaan orang macam kata bah juga tuan nak kata bah yang ketubu nak telah menulis kata bah kata bah juga dengan mana telah mewajikan jadi dia ada makna pertama dia ada makna kedua kalau kata bah yaktubu kitabatan dengan makna menulis lalu kata bah yaktubu kitaban maknanya mewajikan waktu itu dalam Quran dia sebut inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawkutah sesuatu semuanya semuanya itu dapet anilah ke atas orang-orang yang beriman satu kewajipan yang ditentukan waktunya jadi di situ kitaban bukan maksudnya kitab buku tapi maknanya satu kewajipan mawkutan yang ditentukan waktunya kitaban di situ lah masdah masdah kepada kata bah jadi kita akan jumpa yang pelik-pelik tak mana guna kitaban tak tak guna kitabatan sesuaikan dengan makna asal kata bah di situ maksudnya mewajipkan kitaban maksudnya satu kuat jadi kedudukan masdah dalam ayat pun diambil kira juga lah untuk melihat perbezaan makna ok ok jadi malam ini sebagai muka dimah saya boleh tiri di sini dahulu insyaallah pada sesi akan datang kita akan sentuh al-masadir al-kiyasiyah ok jenis masdah-masdah al-kiyasiyah wa af'anuhah dan fi'il-fi'il yang berkait dengan kita akan senaraikan fi'il tak lepas tu masdah ok ok wazan fi'il dan wazan masdah wazan masdah lepas tu contoh dan juga contoh bagi masdah mereka wazan yang pertama sampailah wazan yang ke empat belas dalam muka surah yang kedua dan nota yang kita kempilkan ok tuan-tuan jadi cukup belah untuk malam ini sebagai muqaddimah dari masdah insyaallah pada sisi yang akan datang kita akan sembuh untuk jelaskan lagi perbincangan masdah ini yang sangat penting bagi saya insyaallah kita akan sembuh akan datang berkata assalamualaikum 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 Bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa